Ini harganya cuma 1.700 baht 1.700 baht itu dikali 4.80 segini Nah kalau kalian punya toko, aku tuh rekomen banget ke toko yang ini nih Sumpah ini nih yang kayak Madam Resha ini Ini paling murah banget, bayangin ini 150 baht 150 baht, bahkan ada yang 120 baht nih Ini beratnya berapa kira-kira, kalau sekilonya cuma dapet one set Yaudah ditambah kargonya Kargonya ke Jakarta itu di 85 atau 90 Ditambah untungnya, untungnya tuh Hantu bogel Hantu bogel lah bubu ya guys ya Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Yaudah disini, bagaimana kamu? Saya harap kamu bagus Saya tahu, ini sudah lama, ini sudah lama Aku udah gak upload youtube, banyak hal yang terjadi Cuma hari ini aku udah mau balik ke youtube lagi Karena hari ini aku mau open PO untuk pertama kalinya Hari pertama yang Bangkok Di sini aku bakal kasih lihat kalian kegiatan dengan aku Sebagai just shipper, seharian ngapain aja Ukur baju, tanya harga, dan belusuk-belusukan ke pasar Jadi ini bermanfaat banget untuk kalian yang lagi mau jasipper, pemula Pengen tahu triknya tuh sebenarnya mulanya dari mana Dan aku harus bagaimana, cara penghitungan modelnya seperti apa So ya, oke daripada banyak bacot Mari kita pergi sarapan dulu, karena penting banget Kalian sebelum PO bangkok harus sarapan Dan aku bakal kasih tau juga tempat sarapan aku di mana Biasanya pagi yang gak rame terus murah Dan tempat duduknya nyaman Mari kita pergi, let's go Jadi aku sarapannya itu di Shibuya Kalau kalian tahu Shibuya Mall ini, yang ini Di situ tuh banyak juga sih Kayak Cotton Candy, Wanwan, Masaya Nah di sini sama TTWN juga Nanti kita bakalan ke TTWN Cuma kayak sebelum mulai aktivitas, aku tuh lebih prefer sarapan Ini siapa yang kanan bangkok Pokoknya Shibuya tuh literally di depan Nah, kalau itu kan Grand Diamond Itu Platinum, kalian masuk ke sini aja deh Dalamin aja, nih Masuk ke dalam Udah banyak nih yang jual-jualan Mau ke lantai 6 di Shibuya tuh di lantai 5 Atau lantai 6nya tuh baru ke sarapan Sedangkan lantai 3nya itu tuh kain semua Nih, nih Disini orang pada jualan kain, aku bakal liat, nih kain Aku gak tau sih berapa permeternya Karena aku belum mau bikin baju Tuh, ini lantai 3 semuanya kain Tuh ya Semuanya tekstil Jenis tekstil dan kainnya New information, kalau kalian nyari kain itu di Shibuya Lantai 3 sampai dengan lantai 5 Itu jualan kain semua Lantai 6nya dia jualan makanan Sedangkan lantai 1, lantai 2 itu kayak Brand-brand Masa ya, cotton candy Sepatu, cotton candy di sana Lantai 2nya tuh ada TTW Dan ada ploy pada orange Nanti kita bakalan ke sana Aku mau kayak jualan Jadi aku harus review barang Tuh, tuh lantai 6nya Ini ada food court Pokoknya tuh murah banget Makanannya cuma kayak 50 baht gitu Beda sama yang di Platinum Platinum kan agak rame ya Jadi aku lebih prepare ke sini Kalau sarapan dan juga Platinum belum buka jam 9 gitu Platinum bukanya jam 10 Tuh, tempat duduknya lumayan sepi Kalau pagi itu Ini tempat steriling Ini tempat steriling sendok Sama garpu gitu Aku biasanya pesen nasi goreng Aku mau yang Crab with egg omelette Nah jadi ini Makanan aku kalau pagi sarapan Lumayan berat Ini makanannya karena Kerja keras, kerja kulit di pasar Itu membutuhkan waktu tenaga Yang kuat dan banyak ya Ini nasi gorengnya Harganya cuma 55 baht Ini kita makan nih Ada sayurnya juga Jadi 190 baht Jadi makanannya gak terlalu mahal Dan kayak ya oke lah Yang enak-enak banget tuh enggak Cuman kayak bisa dimakan aja gitu loh Karena sesuai celera sih Kalau makanannya So, how's life Semuanya Gimana kehidupan kalian Selama satu tahun ini Aku tidak upload Youtube Apa kabar kalian semuanya Kalau kabar aku ya Gonjang-ganjang ya Bombaya sekali Tahun 2004 ini A lot of things happen to me Instagram aku hilang Adiojust23 hilang Adiojust23 jualan aku hilang Jadi buat kalian yang menurut teman-teman aku Di Instagram aku yang baru Silahkan di add Instagram aku Adiojustin Sama Yojastv Aku di Instagram aku yang baru Aku share tentang kehidupan aku di Bangkok Jadi buat kalian yang mau Tahu Bangkok kayak gimana Situasinya gimana Silahkan di follow So ya Kenapakah gak nge-vlog Selama ini udah lama banget nih Gak nge-vlog Tentang jasib Bangkok dan lain-lain A lot of things happen to me A lot of things happen to me Kayak I lost a lot of people Di tahun 2003 Banyak banget pengalaman yang berharga di aku I have business Aku punya tour kemarin Aku punya personal shopper Belanjain orang dari Bangkok ke Thailand Bawa tour sampai Bener-bener full banget Sampai sekarang tuh Udah banyak banget Kompetitor-kompetitor lain yang Kayak jatuhin harga Sampai jatuhin sana-sini Jujur aja sekarang tuh PO Bangkok tuh udah Kayak gak terlalu sehat Menurut aku That's why kenapa Aku sering PO ke China Kayak bulan November nanti Aku bakalan ke China juga Oh ya Apalagi yang terjadi I lost a lot of people My mom and my dad Just passed away last year In the same time Kayak cuma beri 3 bulan doang Bokap sama nyokap aku Udah gak ada Jadi kayak Gonjang-ganjing gitu Jadi kayak gak ada mood Buat ngapa-ngapain But ya At least we survive ya Dari covid kita survive Dari ini kita survive juga Aku berharap kalian semuanya Baik-baik aja Kita bakalan balik lagi ke Youtube Insya Allah Kalau aku gak malesin editnya Kita bakal ke pasar sini Dan nanti juga Aku ke China November juga nge-vlog Abis makan Kita bakalan lanjutin lagi ya Makan dulu Oke sekarang udah turun Kita ke HH dulu Kali ini ada wanset dari HH Di depan Jadi aku lagi di toko ya Sekarang aku kayak Mau review ini Jadi kayak mau direkam Habis direkam tuh kayak Baru di upload Jadi gini nih caranya Jadi kayak kalian harus tau dulu Jenis bahannya apa Berupa aku gak tau jenis bahannya Dia aku gak sebutin Tapi ini innernya bagus Ini ini wanset Jadi kita tuh harus perhatikan Dia ada tiga warna Wanset Kayak kera gini Oke guys ini juga ada wanset Dari HH Bagus banget bahannya Ini ada pes sama celana Ini wansetnya Ini gak ada kantongnya Dia ada size ya Di SML XL tuh Sedangkan yang di dua warna ini Dia cuma ada XL sama L aja Tuh Yang lainnya masih lengkap warna Buat yang mau hubungin admin aku Sekarang juga Ini tadi harganya di 320 One set 320 Dikali kurs sekarang Kurs lagi tinggi Di 480 Ini beratnya berapa Kira-kira Kalau sekilonya cuma dapat One set Yaudah Ditambah kargonya Kargo lah Ke Jakarta itu Di 85 Atau 90 Ditambah untungnya Untungnya tuh minimal Di 40 Atau 50 ribu Karena Untungnya 50 ribu Itu tuh belum lagi alat packing Potong di hotel Sama uang makan Jadi kayak bersih-bersihnya Paling kayak 20 Atau 25 ribu Atau bahkan 15 ribu Ya kok gak ngerti Kalau ada orang Ambil satu ini Ini bersih untungnya Cuma 10 ribu Kayak udah kerja capek di pasar Kayak banting harga sana-sini Kayak mungkin mau kerja rodi ya But everyone is different ya Lanjut ke barang selanjutnya Harus ukur dulu LD-nya Sebelum Aku Jelasin Ini berapa banyak? Full sale 1170 ya LD-nya tuh 110 Dia ada 9 warna Oke baru itu aku bahkan Jelasin produknya dulu Nah guys ini juga ada satu Kemeja Semikrob dari Hayaha Super duper bagus banget Bahannya sale Ini LD-nya 110 ya Dia punya 9 warna Secakep itu nih Warna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tuh Yang mau silahkan hubungin Aku silahkan screenshot sekarang juga nih Pilihan warnanya ada 9 ya Warna ini sama ini Ini beda Yang ini nih kayak agak lebih tua gitu Kayak aku lagi di Cotton Sandy Shoes Sekarang masih ada lantai 2 Ini lantai 2 dari yang si bu ya tadi tuh Banyak banget Nah kemarin tau tuh kayak Yang sepatu itu Yang bagus banget Yang bezel-nya aku yang pengen laku Bentar ya Gini 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 Langsung taruh lagi Ambil barang Taruh lagi tuh gak bakal marah Asal kalian tuh Tidak berantakin barang mereka So ya Mari kita review lagi Yang ini Kalian tuh pertama harus pede dulu Kalau kalian bisa jual barangnya Jadi kalian tuh gak takut-takut Ketokoh kayak temen aku Gini banget Gak udah ngapain kau tuh harus pede Kau tuh ya kalau bilang kaki kau jelek Yang ada beneran jelek Jadi kau bilang kaki aku bagus Jadi kayak manifesting sesuatu yang bagus Nah bagus kan Pada dasarnya memang bagus Itu yaudahlah Bagus kok Nah aku lagi mau review Sepatunya ya Ini juga dari Catherine Candy Sebenernya super duper lucu banget Punya dua warna Warna hitam sama warna kayak Nih Menurut gitu Dia complete banget Saiznya dari 35 sampai dengan 42 Secakep itu Itu bawahnya seperti ini Ini detailnya ya Tuh Shiny banget tuh Bagus banget Oke sekarang aku lagi ada di Maria Closet Di lantai 2 Tetap di Sibuya Jadi di samping Maria ini ada Wanwan Tuh ada Wanwan Di teman Wan ini ada Ploipa Di samping Ploipa ini ada TTWN Terus kayak disitu juga ada Orange Sebenernya kayak disitu Nah samping ini Catherine Candy Ini kalau kalian kayak sibuk-sibuk Nyari kayak Wanwan dimana Itu tuh di Sibuya Lantai 2 Bahkan Warehouse Jin itu Di sampingnya Ploipa banget sih Nah di samping Ploipa itu Warehouse Jin baru Habis itu tuh TTWN Kita aku mau ke Maria Closet dulu Maaf ya benar-benar Jadinya Kita ntar tim Q dulu Yang ini ada Terbaru dari mereka Itu apa namanya One set Ini how much wholesale 390 Nah ini untuk one setnya tuh 390 Jadi kayak nanya Ini tuh harus kayak langsung tegas gitu How much wholesale Jadi langsung dijawab Habis itu aku tuh biasanya langsung ukur Langsung ukur lingkar dadanya Karena kayak Kalau kalian gak upload lingkar dadanya tuh Kayak Bakal ditanya sama orang Lingkar dadanya berapa 110 Terus kalau celana tuh Kalian langsung ukur lingkar paha Sama lingkar pinggang Rumah yang repot ya Namanya juga jualan Terus kalau kalian masih nanya Kenapa ambil untung Ini yang namanya juga jualan Bukan cari yang amal ya Mari kita ukur dulu Tadi aliennya berapa ya Lupa lagi aku Replay Replay berapa Sumpah kalau harus nulis Yang ini tuh langsung lupa Kalau gak ditulis Makanya langsung tulis dulu Jangan banyak bacot Nah guys sekarang aku lagi di store di TWN Untuk TWN Aku really like open with the price Sorry banget kalau aku gak ngomong gede Karena orang di bersulah lagi live Takut harga kita beda So ya Terus gue bakal kayak Akashi Rensel Untuk Rensel di TWN tuh Dia ada kayak yang mini size Yang ini super mini Dia banyak banget juga options-nya juga yang lain nih Tuh Ini untuk yang super mini-nya Lalu dia ada yang size medium Untuk medium itu yang ada di bagian sini Tuh Banyak banget options-nya Ini juga masih yang medium Ini yang large Di luar tuh ada SL large Tapi sebentar ya I'm just gonna show you guys Kalau ini yang harga aslinya seberapa weight Ini harganya cuma 1700 baht Tuh 1700 baht itu dikali 480 Segini Terus Harga dari store Aku kasih di store ke kanan 5000 lagi Lucu-lucu gitu sih Rock sama bajunya Dia kayak This is new arrival dari Valinda Tuh ada punya 5 warna juga tuh Jadi dia kayak reseping atas-bawah Tapi Tapi How much wholesale? Cepet-cepet Untuk wholesale tuh 250 Tapi lumayan berat sih ini Oke sih Aku coba rekam dulu ya Nah gitu tuh nanyain langsung cepat How much wholesale? Tapi sorry Mereka juga udah tau aku sih Kan aku member disini Jadi kayak Untuk di pasar gitu tuh Mereka harus ada member Minimal purchase tuh Kayak ada yang 3000 Ada yang 2000 Tergantung kebijakan toko Jadi kayak Kalau kalian sekali beli 2000 Nextnya kalian bisa beli satuan Gitu loh Tapi kalau kalian belum pernah beli 2000 Atau 3000 baht Itu gak bakal bisa dapet Harga satuan dari mereka Ataupun kayaknya Aku ambil satu ini Dapet harga wholesale Nah itu gak bisa Kalian harus minimal 2000 Join ke grup lain Nah nanti setiap pembelian nota Di Valinda ini Kadang ditanya Ada lain gak? Kalau ada Baru bisa dikasih Harga reseller gitu Pasar yang bikin batuk Cuman kayak enak Tuh ya Siapa yang kangen Sama jajanan Bangkok Di sini ada kerupuk babi yang enak Ini kerupuk babinya lumayan enak Ini kerupuk babi yang enak Cuman kayak tidak ada yang bisa menyegarkan Nah by the way Buat kalian yang selalu nanya ke aku Dimana tempat jualan packing Nah di sini per saus Kalian tinggal kesini Ini tempat packing Ataupun kayak jual-jual alat packing Tuh disini Sama disitu juga Tuh ya Nih Jualan alat packing disini ya guys ya Kayak jalan teror Instagram aku Tuh disini Nah ini kelapa favorite aku Yang bener-bener Kayak aku suka nih Di depan per saus Pokoknya ke sebelah sini Kelapa ini super duper enak banget Gak tau kenapa Kayak kelapa di Thailand tuh Airnya manis banget Cuman kayak Dia tuh tua gitu loh Cuman kayak dicampur gula Cuman gak dicampur gula Memang bener-bener manis aja Kalau kalian open PO tuh kayak Haus gak haus minum Lapar gak lapar makan Karena kayak badan kalian tuh Kerja capek jalan-jalan gitu Butuh energi Jangan sampai dehidrasi Apalagi bangkok panas Kesehatan itu penting Kalau udah sakit Itu tuh udah susah ngapa-ngapain Udah berantakan untuk open PO Udah habis One more please Satu lagi Nah kalau kalian punya toko Aku tuh rekomen banget Ke toko yang ini Sumpah ini Yang kayak madem Reza ini Ini paling murah banget Banyaknya ini 150 baht 150 baht Bahkan ada yang 120 baht nih Tapi dia tuh kayak minimal Kayak ini ambil semua Itu ambil semua Itu ambil semua warna Gak boleh kayak Satu warna Satu warna Satu warna itu gak boleh Ribetnya tuh disitu sih Nah tempatnya tuh Kalau kalian lurus Tuh disitu tuh kayak Apa ya Mainan Nah disitu tuh kayak gantungan kunci Bawanya kalau bubu Tas-tas gitu Semuanya rata-rata disitu Itu benernya aku kayak cepetin aja Maju ke depan Selain hantu bogel Hantu bogel abubu ya guys ya Kalau kalian mau Hantu bogel abubunya Tuh Ada crybaby juga Crybabynya punya banyak-banyak orangnya Tuh Ups So how much? 500 baht Gak ada Itu udah also Nah sekarang aku lagi ada di Chaos Flower Yang bener-bener bagus banget Ini kemarin bener-bener bestseller Ini aku bakal tampilin disini Baju-baju flowers Yang bener-bener bagus banget Coba kita carasin Disini adalah bubu gitu Tuh Tuh Ini kalau satuannya tuh Kalau kalian member Dapat di grup itu Harganya Rp 130.000 Aku jual cuma Rp 125.000 Let's go Oke sekarang aku lagi Di kayak Red Corner Plaza tuh Dari sini banyak banget Ada Siwa Ada Giant Jadi kayak kalian tuh Bener-bener harus export tuh Temennya bagus Yang fokus-fokus tuh Kayak jualan kenit Tapi tebal gitu loh Sebentar Sebenernya aku ketemu Bentar Seolah aku tanya ya Polisnya lalu mas Rp 25.000 Bagus Pokoknya disini banyak banget Dari Red Corner Plaza Ini kalian kiri-kanan Masukin aja Ke depan juga Situ juga banyak banget Aduh Banyak banget Tapi kayak baterai kita tuh Udah lobet sebenernya ya guys ya Yaudah deh Kayak aku mau pulang dulu bentar Aku bakal lanjut lagi besok Hari kedua Mungkin vlog ini Bakal langsung tayang malam ini Insya Allah Jadi kayak Buat kalian yang mau Kayak hari kedua aku seperti apa Nanti bakal aku tunjukin Aku ambil barang Belanja barang Jangan lupa selesai dulu ya So ya At the end Thank you so much for watching Hope you guys enjoy this video Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye